Intro Halo-halo, Bung Roki, gimana? Setelah resupple, gimana suasana? Enak? Wah, saya legah tuh, karena langsung tahu posisi-posisi kuncinya dan apa ujung dari resupple itu. Yang pertama tentu Anies kehilangan tiket lewat PANU, udah selesai itu. Dan sekarang mungkin lewat Nasdem, tapi kita tahu Nasdem lagi, apa namanya ini sekarang rapat apa? Rakernas ya, sampai 17 ya, berarti sampai besok ya? Ya itu berarti banyak juga unsur lain yang pasti berupaya membucuk Nasdem supaya jangan dekat-dekat dengan Anies. Saya kira kalau kita mau agak telancang bicara itu, akhirnya setelah resupple, orang bicara lagi kembali tentang posisi Anies. Dan Nasdem itu ada di dalam pusaran itu. Dan kemudian kan orang bertanya-tanya, kemarin ada Menteri Nasdem yang digabarkan akan dicopot, tapi tiba-tiba ini Menteri Pertanian, Sarul Yassin Limpo, dan sudah dipanggil oleh Pak Jokowi Ki Istana bersama dengan dua orang lainnya, yaitu Menteri Pendagangan Lusfi dan juga Menteri ATR Sofian Jalil. Yang dua dicopot, yang satu tidak. Dan orang kemudian menduga apakah ini ada kaitannya deal-deal ketika Surya Palo sehari sebelumnya bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, saya kira betul itu. Karena Pak Surya Palo dari awal kasih sinyal kepada Anies, dan tiket itu kelihatannya akan diberikan kepada Anies. Tapi istana mungkin membaca bahayanya. Karena itu yang potensial untuk memberi tiket kepada Anies, PAN dan Nasdem. Lalu PAN sekarang sudah dikontrol oleh istana, dimasukkan ke dalam kabinet. Berarti tiketnya tinggal lewat Nasdem. Dan kelihatannya Surya Palo itu punya pikiran yang jauh ke depan itu. Berupaya untuk memberitahu sinyal kepada Presiden Jokowi bahwa Nasdem walaupun pendukung Jokowi, tapi dia adalah partai yang tidak ingin didikteh untuk agenda masa depannya. Dari segi itu, kita angkat topi kepada Pak Surya Palo itu. Dan pasti di dalam Nasdem sendiri ada fraksi-fraksi. Ada fraksi yang pasti setuju Anies, ada yang tidak setuju Anies, ada yang setuju Ganjar, segala macam. Tetapi itu akan digodok sekarang di rapat pimpinan itu. Dan kita akan lihat hasilnya. Saya menganggap bahwa Surya Palo itu tidak mungkin ditundukkan. Apalagi ditundukkan oleh sekeliling lembaga survei. Dia paham tentang lika-likopolitik istana. Jadi kelihatannya itu yang menyebabkan kenapa Surya Palo bukan nekat. Itu wataknya Pak Surya untuk datang ke istana. Dan memastikan bahwa tidak akan ada menterinya yang dicopot. Dan kelihatannya itu yang terjadi. Lalu orang berspektiflasi bahwa akhirnya Pak Jokowi takmer juga. Pada kegigihan Surya Palo. Saya nggak mau bilang kenekatan. Tapi kegigihan Surya Palo untuk mempertahankan menterinya di situ. Itu sinyal pertama. Sehingga sekarang timbul sinyal kedua. Bahwa Surya Palo akan terus tanpa harus tunggu survei atau didiktir oleh istana. Apalagi didiktir oleh lembaga survei. Nah watak ini yang saya kira sejajar dengan watak Pak Lanyala. Yang nggak ingin diintervensi. Dan selalu ingin kepentingan rakyat itu didahulukan. Lepas dari soal masa lalu. Tapi kan sekarang kita butuh orang yang betul-betul bisa menyala. Dan orang yang betul-betul bisa menyebutkan secara tegas bahwa kami partai tidak ingin didiktir. Itu yang lain yang bisa didiktir. Udah pastikan ada punya komorbid. Jadi masuklah ke keranjang istana. Memang ini pidatonya Pak Surya Palo ketika membuka Rakyat Nasdem ini. Sangat heroik. Satu, dia menyatakan bahwa dia tidak mau didiktir oleh kekuasaan. Dia menyentil soal monopoli kekuasaan. Dan ini berarti kan sebenarnya Pak Surya setidaknya menyendir diri sendiri. Karena Pak Surya kan bagian dari itu juga sekarang ini. Sekarang ini loh. Kedua, yang menarik ini. Yang selalu kita sering bahas juga. Pak Surya menyatakan bahwa partai Nasdem tidak selalu membebek survei. Artinya dia sebenarnya juga termasuk orang yang nggak peduli. Mau dibilangin siapa survei yang paling tinggi dan sebagainya. Karena saya yakin sebagai partai politik yang posisinya cukup berada di 4 terbesar kan sekarang. Nasdem punya survei sendiri. Yang surveinya itu survei yang independen dan tidak dipublikasikan. Ya, semua partai politik sebetulnya punya survei internal. Tapi soalnya adalah ngapain percaya survei kalau 20% tiket itu udah ditutupkan di depan. Jadi sebetulnya selalu kita balik pada baseline demokrasi itu. Nah balik pada Nasdem. Nasdem tentu ingin catatkan pada sejarah buat dia betul-betul paham apa yang disebut restorasi itu. Jadi restorasi artinya walaupun kata itu lebih gampang untuk kita ingat dibandingkan kata revolusi. Tapi di dalam pikiran Nasdem selalu merestorasi artinya kepentingan sendiri. Bukan minta bantuan orang untuk merestorasi partai Nasdemnya. Dan kelihatannya Nasdem lagi bagus-bagusnya tuh. Jadi buat apa tunduk pada kekuasaan kalau pada akhirnya nanti di ujung 2024 Nasdem hanya dianggap sebagai pendukung koalisi Jokowi kan. Kan itu yang mesti dicegat. Karena bagaimanapun semua orang yang punya akal pikiran yang lurus atau punya akal sehat berupaya untuk menghindar dari kekuasaan sekarang. Jadi mereka yang masuk ke kekuasaan itu artinya ya bukan pengecut sebetulnya. Tapi yang berbohong dengan hati nuraninya tuh. Mereka tahu keadaan buruk tapi masih berupaya untuk menetek dari. Jangan pakai asli menetek nanti itu terlalu spesifik perempuan. Ingin untuk mencari remah-remah dari kekuasaan. Itu bahayanya tuh. Kita tahu bahwa pesta resafol ini sebetulnya ingin cari remah-remah di bawah meja. Bawah meja politik. Jambuan makan politik. Padahal sebetulnya dalam tradisi Raja-Raja Eropa dulu itu. Jambuan makan itu selalu sampahnya itu tulangnya dibuang ke bawah meja. Lalu anjing-anjing istana disuruh makan. Jadi anjing istana juga sering diundang memang untuk makan sisa-sisa remah-remah di bawah meja. Nah itu tradisi Eropa kuno ya. Saya cuma mau ingatkan bahwa apa yang disebut remah di bawah meja itu adalah jatah anjing sebetulnya. Ada sejarahnya nih. Jangan dilakukan itu ya. Ya karena jangan dilakukan itu. Sehingga nanti Anda disamakan dengan anjing. Kan kira-kira gitu ya. Maksudnya ya. Ya itu pesannya. Oke jadi sekali lagi Anda berani meyakinkan kita semua gitu bahwa gak mungkin Nasdem bisa didikti oleh Pak Jokowi. Meskipun kalau kita lihat ini foto-foto ini ya Bung Roki. Foto-foto ke jalan-jalan ini sekarang lagi rame di perpincangan nih. Foto para ketua umum partai berjalan mengapit Pak Jokowi ini dianggap. Apakah ini Anda yang menganggap ini hanya sekedar apa ya semacam komunikasi politik lah atau gimmick media gitu. Ya itu sinyal-sinyal begitu. Tapi kan kita mesti lihat reputasi seseorang. Surya Paulo reputasi dari Ordu Baru itu dulu dia bahkan koranya itu melawan Soeharto kok. Dia gak peduli itu koranya jadi berangus. Jadi Pak Surya ini adalah namanya dia Surya itu. Dia panas aja kalau lihat buat menerangi bumi. Jadi kesuryaan Pak Surya itu tidak bisa diragukan lagi. Karena itu saya tetap menghitung, bukan percaya. Saya menghitung bahwa Pak Surya tidak akan didikti oleh istana. Atau akan menolak didikti oleh istana. Karena reputasinya. Dan bahasa tubuh Pak Surya itu kan betul-betul panglima. Bukan petugas. Itu beda antara panglima dan petugas. Ya, ya, oke. Anda mau ingatkan secara lama ini penting. Saya kira mungkin banyak viewer kita yang anak-anak muda gak paham siapa Surya Paulo ini ya. Surya Paulo itu kan dulu memang punya kedekatan dengan keluarga cendana. Ya kan, bahkan dia punya bisnis lah dengan keluarga-keluarga anak-anak dari keluarga cendana. Tapi memang dia bisa bersikap independen. Yang Anda sebut tadi, korannya. Prioritas ya pada waktu itu yang di Bredel ya. Ya. Ya, saya mahasiswa sih pembaca prioritas. Karena itu koran oposisi itu. Kita anggap bahwa ini hebat nih prioritas. Dan mahasiswa selalu diam-diam bikin demo setelah membaca prioritas. Atau membuat pamplet sebetulnya yang dulu kita sebut sebagai Soeharto Ennis General. Begitu-begitu kan kan. Jadi sekali lagi reputasi Surya Paulo itu tegar. Dan karena itu mungkin Surya Paulo nanti akan rapat dua kamar dengan SBE, lalu dengan Golkar mungkin. Karena semua orang sekarang ingin cari figur yang betul-betul kuat. Bukan yang lebek, yang disobok jadi macem-macem, langsung jadi lunglai. Jadi kita ingin sebetulnya politik di ujung Pak Jokowi ini dihidupkan kembali. Dengan prinsip nadi. Moral clarity-nya mesti ada. Itu diperlihatkan dengan bahasa tubuh dan kalimat yang nggak mendua. Jadi kalau Pak Surya ngomong bahwa saya tidak ingin didik, tidak ada apa lagi. Itu kalimatnya nggak mendua memang itu yang akan dia lakukan. Dari segi itu saya kasih jempol tujuh. Buat... Oke, jadi Anda... Tujuh karena Pak Jokowi juga kan tujuh partai yang dia pasai. Jadi Anda punya keyakinan bahwa meskipun Pak Jokowi sudah berusaha keras untuk menyabot tiket ANIS gitu ya. Pertama kali dengan bentuk KIB, sekarang kemudian justru memasukkan Zulhas ke kabinet. Menurut Anda ini tidak akan menutup ruang karena masih ada Nasdem di situ? Iya Nasdem dan sangat mungkin PKS berubah pikiran karena saya baca PKS ragu-ragu untuk judicial review karena sekjanya sudah mengucapkan lebih baik kita berkolaborasi daripada beroposisi. Tapi nanti bisa berubah juga. Itu pentingnya kita melihat fasilitas baru dalam politik yaitu melalui threshold 0%. Itu akan jadi lain. Perpolitikan kita akan direstorasi oleh 0%. Dan kita dorong Nasdem cepat-cepat ajukan juga 0% supaya konsisten. Sebab kalaupun Nasdem bilang dia tidak ingin didikte, iya tapi dia akan didikte oleh 20% kan. Jadi lakukan judicial review supaya kita sama-sama berada di dalam lain demokrasi yang jujur. Iya, iya, iya. Oke, jadi seperti apa yang Anda bayangkan ini? Konfigurasinya gitu ya. Meskipun orang kemarin, bukan orang maksud saya, istana mencoba menampilkan gimmick-gimmick media menunjukkan bahwa oh solid Partai Pendukung Pemerintah saat ini. Enggak lah, itu pasti yang bagian muket tipu juga kan banyak. Di depan Pak Jekowi. Pak Jekowi juga tahu muket tipunya siapa. Tapi beliau sudah terjebak di dalam pola ini, yaitu resample dalam rangka untuk rekonsolidasi. Jadi dicicil sebetulnya. Ini masih ada jatah, wamen-wamen. Misalnya soal PBB, ngapain PBB dikasih jatah di situ kan? Kan kita bisa baca bagaimana Pak Jekowi takut sebetulnya karena Yusin Isamahendra dalam 3 bulan ini menghajar istana terus kan? Lalu disogok dengan. Jadi gampang sebetulnya. Supaya Pak Yusin nggak pergi ke judicial review, maka menterinya ditaruh aja. Sorry-sorry. PBB dikasih wakil menteri di situ. Jadi begitu cara istana itu menyogok dan ini sogokan ini terbaca terang-benerang oleh publik. Mahasiswa ngerti itu, burung ngerti, mak-mak ngerti itu. Jadi itu semua sinyal buruk istana yang gagal untuk memberi semacam harapan. Lain kelompok Jokowi bilang, kami saya di akhir 2 tahun terakhir saya akan lakukan perubahan kabinet secara radikal supaya ada harapan. Ini nggak ada perubahan. Cuma diputer-puter kecil di situ. Lalu ditambah segokan wakil menteri ini. Itu sebetulnya yang terjadi. Jadi dengan, kan kita melihat kemarin memang kita menyebutnya itu, saya menyebutnya sebagai resafal parsial gitu. Karena tidak ada satupun kader partai politik yang diresefal kan. Kalau Lutfi dan Pak Sofian Jalil ini kan bukan representasi partai. Walaupun punya kedekatan-kedekatan dengan partai tertuh gitu. Tapi bukan representasi partai. Semua partai-partai yang ada di dalam kabinet itu tidak dikurangi. Bahkan malah jumlahnya ditambah dengan PBB yang Anda sebut tadi gitu. Ya itu memperluas basis, tapi sebetulnya mempersempit manuver. Karena semakin diberi, itu semakin orang ketagihan politik. Lupa Jokowi akhirnya habis stoknya untuk dibagi. Dan karena itu kemarin judul FNN, ini cuma permen buat mak-mak, supaya mak-mak merasa bahwa ekonomi akan pulih itu. Tapi saya dikritik, kok pakai istilah mak-mak? Ya maksudnya ini soal ekonomi, karena mak-mak yang paling pertama kali merasakan kesulitan ekonomi. Jadi mak-mak sebetulnya yang berharap. Dan Pak Jokowi mau menyogok mak-mak, kira-kira begitu. Supaya tidak ada gender bias di situ. Real ini adalah soal, kan mak-mak yang paling pertama menginginkan reshuffle supaya ada harapan di bidang politik kapur. Dan itu tidak terjadi. Ya justru dengan kita menggunakan judul mak-mak itu, kita penghormatan kepada mak-mak bahwa, orang mungkin lupa. Mereka lupa bahwa sejak Pilpres 2019 itu, saya kira ada satu fenomena yang menarik dalam politik Indonesia yang pernah kita bahas juga. ada betapa berperannya mak-mak itu. Dan saya kira ini nanti sejarah akan mencatat soal ini, kan? Ya, saya dulu beri judul bahwa dulu, mak-mak itu dianggap sebagai the unspeakable. Artinya nggak bisa ngomong. Sekarang setelah pemilu 2019 sampai sekarang, masih ada mak-mak yang turun di jalan untuk mempertanyakan kemakmuran dan keadilan. Jadi mereka, mak-mak kita ini, dari the unspeakable, dia menjadi the unstoppable. Dan saya kira kita menunggu ya reaksi dari mak-mak ini terhadap presalval kabinet, terhadap kemudian apakah kemudian Menteri Perdagangan yang baru, Pak Zulkifli Hasan ini akan berhasil mengendalikan harga minyak goreng. Karena saya kemarin membaca komentar pedagang, itu yang pertama kali dicapkan ketika tahu bahwa Pak Zulkifli Hasan jadi tujuan jadi Menteri, perdagangan disebutkan bahwa welcome to the jungle. Begitu disebutnya. Pasti akan ada gerakan mak-mak. Mak-mak ini nama generis ya, bukan mak-mak sejarah tubuh. Jadi gerakan guru, gerakan masyarakat, juga gerakan mak-mak. Gerakan yang menuntut keadilan, karena mak-mak yang paling paham tentang injustice. Jadi kita akan berbaris bersama-sama dalam suatu gerakan yang biasa di dalam perubahan politik, fungsi dan otoritas perempuan itu dianggap paling otentikan, anggap punya konflik kepentingan. Mereka hanya punya kepentingan dengan masa depan generasinya. Jadi kembalikan politik mak-mak ke jalan. Dan itu tanpa kita minta sebetulnya itu sedang berlangsung di banyak daerah. Dengan protes-protes, apalagi di WA Group, politik mak-mak itu betul-betul unstoppable. Jadi walaupun Pak Jokowi dan timnya, saya kira ini pasti bukan hanya Pak Jokowi, tapi timnya yang berusaha bermanuver macem-macem untuk membendung. Saya kira kita kan selalu menyebut wah ini namanya hukum alam, sunatullah. Bahwa seperti air, itu nggak pernah bisa dibendung. Memang bisa dibendung pelan-pelan, tapi lama-lama kekuatan besar dan itu bisa membobol tembok yang kuat sekalipun. Iya, saya bayangkan bahkan sulhas saja. Itu susah untuk dibendung karena dia bisa bikin sodetan-sodetan aliran sungai itu. Jadi kita lihat nanti pertandingan dari istana, saya menganggap bahwa akan terjadi ya makin kacau sebetulnya. Karena koordinasi-koordinasi politik nggak bisa lagi dipakai untuk menyatukan nada di situ. Apalagi Menteri Perdagangan, ya pasar pasti menganggap Menteri Perdagangan politisi, itu artinya ada ya disebut rente pasti di cari di situ. Investor juga akan melihat begitu. Kan perdagangan itu nggak boleh diatur oleh seorang politisi. Tapi hanya itu yang bisa ditawarkan oleh Pak Jokowi. Dan mungkin itu negosiasi yang dibinta oleh Pak. Jadi begitu intinya. Sinyal ini sebetulnya yang kan gampangnya kalau kita bilang berhasil nggak konsolidasi politik melalui resabel ini. Ya tunggu aja sinyal pasar kan. Pasar yang paling rasional untuk mengatakan ini nggak berhasil, ini sukses. Kalau kita lihat misalnya mustinya dalam dua hari ini harga cabai dan minyak goreng udah turun. Kalau dianggap resabel ini membeli harapan. Tapi kelihatannya nggak. Jadi kita siap-siap dengan kacauan baru yang disebabkan oleh kacauan sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Bung Roky. Dan selalu saja bahwa kita menyampaikan pada viewer kita bahwa formulanya sekarang ini apapun, mau manuvernya apapun selama belum dilakukan langkah 0%. Saya kira itu semua akan sia-sia saja. Formula O. Ya, formula O. Bukan formula O. Bukan formula O. Makasih. Oke. Sampai jumpa.